Halo guys, welcome again to my channel, kali ini kita akan mereview HEPA filter dari TrueSense ya jadi HEPA filter dari TrueSense ini dia ada tiga generasi, generasi yang pertama ini kita mulai dari yang sini set Rp1.000, set Rp2.000, dan set Rp3.000 Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan dari masing-masing filter ini dan perbedaannya apa saja, harganya, terus pemakaiannya untuk ruangan berapa besar ya kita akan mulai dari HEPA filter TrueSense yang set Rp1.000 Oke, ini HEPA filter yang TrueSense set Rp1.000 ini dia dinyalakannya dari sini dan di sini dia ada tombolnya, ada pengaturan speednya dia ini, ada satu, dua, tiga, tiganya turbo ya dan di sini dia dilengkapi juga dengan lampu UV ya jadi dia sistemnya ini, sistemnya dari set Rp1.000 ini, dia filternya ini 360 derajat ya filternya 360 derajat filternya ini, dia terdiri dari pre-filter, filter karbon, dan HEPA filter ya dan set Rp1.000 ini biasanya digunakan untuk ruangan dengan ukuran 23 meter persegi oke, harganya sendiri itu dia harganya sekitar Rp2.200.000 ya jadi HEPA filter ini, di sini ada untuk sirkulasi anginnya, di sini dia akan bentuknya seperti ini kalau yang ini, di belakang ini dia ada dua fungsi ya, yang ini lebih tinggi lagi dia, dia lebih tinggi jadi lebih tinggi ya di sini dia yang ada itu pengaturan speednya, dia semacam manual ya, ini manual dia manual dia, jadi kita harus mengatur berapa besar speed angin yang kita mau untuk menyaring filter ini ya jadi dia masuknya dari sini, dari bawah dia masuk, dia keluar dari atas ya pengaturannya itu, dia kita bisa atur dari sini secara manual ya, dia akan otomatik secara manual kita mau 1, mau 2, atau mau turbo terus di sini juga kita bisa nyalakan lampu UV-nya, lampu UV-nya ini off, ini on ya, jadi lampunya ini nyala dia, jadi dia filtrasinya itu masuk ke sini dia masuk ke pre-filter, terus karbon, terus HEPA, terus UV, setelah itu baru anginnya dibuang ke sini oke, sekarang kita akan menggantikan cara ganti filter ini ya, oke kita balikkan dia tidurkan, di sini ada mur-nya untuk dibuka dan ini, filternya kecil banget ya di sini dia, filternya dia ini ada filter karbon dan filter HEPA ya waktu pemakaiannya biasanya 1 tahun sampai 1 tahun setengah tergantung dari kualitas udara yang ada ya oke, kalau diganti tinggal cobot aja ininya ya ini yang diganti ya pasangnya sama, bikin aja di sini oke, terus masukin di sini oke, sekarang kita akan masuk ke set 2000 di set 2000 ini, ini lebih canggih ya dibandingkan dengan yang ini ini, kenapa? karena dia di sini dia menggunakan namanya sensor port ya jadi sensor port ini bisa diletakkan jaraknya maksimal 15 meter ya dari sini bisa taruh, bisa pasang lebih jauh ya 15 meter 15 meter dari HEPA filter ini ya, teman-teman kita kanyangkan dulu nah, di sini dia ada 3 indikator ada biru, orange, dan merah ya masing-masing indikator ini berfungsi untuk memberitahukan memberitahukan kepada kita bahwa kualitas air yang ada di ruangan kita itu berapa nilainya ya melalui sensor port ini ya, jika warnanya ini warna biru artinya itu kualitas udara di dalam ruangan kita itu sekitar 0-50 ya, artinya bagus banget udara kita itu bagus disini artinya 15 ya artinya udara di sini bagus banget ya kalau dia berubah menjadi kuning dia akan artinya udara di ruangan kita itu dia sekitar 50-100 ya kualitas udaranya terus kalau merah itu gak bagus banget ya udara di atas kita itu sekitar 100 nilainya ya ini 100 ya terus di sini dia ada macam-macam nih ini ada auto ini bisa whisper 1 2 dan 3 dan turbo ya 1,2 dan turbo di sini kita bisa kasih auto jadi dia secara otomatik begitu banyak kualitas udara kita jelek dia akan speed anginya itu akan secara otomatis dia menjadi kencang ya dan dia menyerap lebih banyak lagi powernya lebih banyak di sini dia ada tombol lagi yang namanya mode ya apa ini night mode ya kalau kita malam mau tidur kita bisa matiin lampu di sini ya untuk nyalakan lagi terus di sini ada timer juga kita mau nyalakan dan alat ini dia bisa nyalakan 8 jam 16 jam atau 24 jam dia baru mati ya di sini dilengkapi juga dengan lampu UV lampu UV ini bisa di off-in atau bisa di on-in ya jadi sistem circulasinya juga dia ini circulasinya ada dua ya pertama yang di sini dia circulasinya gak terlalu tinggi yang di belakang ini yang paling tinggi di belakang sini ya jadi anginnya itu ada dua sistem kerjanya dari alat ini trusense ini pertama-tama dia menggunakan filter 360 derajat ya 360 derajat jadi udara kotor yang di ruangan ini diserap di sini dia akan masuk ke pre-filter setelah itu dia masuk ke karbon dan HEPA filter ya di sini HEPA filternya dia menggunakan HEPA filter 13 yaitu dapat menyaring sampai 99,7% ada nolpomatika mikronnya dia bisa mencari partikel ya setelah melalui HEPA filter dia melalui satu syaringan lagi namanya UV ya UV setelah itu dia membunuh semuanya bakteri-bakteri atau virus-virus setelah itu udaranya keluar di sini sudah bersih ya udaranya bersih jadi udara siap dipakai jadi ini cara kerjanya ya melalui sensor pot ini kemudian mengenai harganya itu harganya ini sekitar 4.400.000 dan bisa digunakan untuk ruangan sebesar 40 kurang lebih 40 sampai 50 meter persegi ya jadi anda beli ini tergantung dari size dari ruangan anda sekarang kita akan coba sensor potnya ini kita menggunakan bau ya kita semprot di sini kira-kira dia menyala seperti apa ya ini ini warna merah ya artinya di dalam ruangan kita ini udaranya kurang bagus 300 sampai 220 wow 300 sudah terlalu wangi nih wanginya jadi dari informasi dari sini dia berikan kepada dia memberitahukan kepada sini melalui sinyal bluetooth ya jadi ini bluetooth orginya kita koneksi ke sini ya kita koneksi ke sini oke jadi dia akan menggunakan powernya secara maksimal untuk untuk membersihkan ruangan di sini biar udaranya lebih bersih ya jadi bau-baunya itu disaring melalui carbon filter yang ada di dalam sini tuh dia udah mulai turun ya dari merah itu kontas yang sangat buruk jadi dia bisa mengecek ini bau dan debu semakin banyak debunya semakin kencang ininya ya jadi ini sekarang udara di situ tadi ini kurang sehat menurut dia berarti mengeteq ada penanya bau dia lumayan kencang ya kita bisa berumah makan dengan bau atau dengan asap ya jadi dia ini sensor potnya ini berfungsi dengan baik ya karena dia bisa mendeteksi di situ teruangan ini adanya bau sehingga ininya muncul jadi yang merah kita akan tunggu beberapa saat setelah posisi penyaringan ini dia akan kembali ke posisi yang yang ideal yaitu di bawah 50 kita lihat disini lainnya ya ini di bawah 50 di bawah 50 nilainya jadi kita bagusnya dari dengan alat ini kita dari jarak jauh aja kita bisa mengetahui ya posisi kualitas udara di dalam ruang kita itu seperti apa ya berapa nilainya ini kalau juga warna merah itu kita udah tahu kalau nilainya itu posisi udara-udara sudah di arah 100 makanya kurang bagus ya itu udah masih satu dua kita akan bersihkan udara-udara sini yang bau ini bersihkan ya dua lapan nah sekarang dia berubah menjadi 92 yang jangka warna kuning akhirnya kualitas berada di orang juta itu dia sudah di bawah 100 dan di atas 50 nilainnya nanti lagi dia akan menurut terus sampai beratnya bagus ya satu lagi kelebihan dari alat ini dia bisa mendeteksi dari filternya ini kapan harus diganti ya kalau filternya ini udah harus diganti di sini muncul di sini ya muncul di sini replace artinya filternya akan siap diganti oke biasanya lama penggunaan filternya ini 12-1 tahun setengah 12 bulan 12-1 tahun setengah tergantung dari kualitas udara ya oke sekarang saya matikan saya mau demo bagaimana cara mengganti filter ya cara pengantian filter itu sangat mudah ya kita ngeringkan ini alatnya kita buka bagian bawahnya kita keluarkan dia ini dia filternya ya filternya ini dibuat juga dari Dupont ya Dupont ini salah satu super usaha filter itu yang sangat bagus ya jadi sini dia nih oke ini filternya ya sekecil ini untuk ruangan kalau untuk gantinya ini tinggal cobot aja terus dipasang yang baru terus masukin lagi ke sini ya jadi dikencang jadi sangat simpel dan mudah ya buat kita oke sekarang kita akan masuk ke set 3000 set 3000 ya set 3000 ini kita akan nyalakan dia di sini sama tombolnya sama persis oke di sini kalau birunya nyala ya artinya ini potnya ini sensor potnya ini sudah terkonek di sini ya dan dia akan menyala secara otomatik nih artinya di sini udah nyala 23 23 artinya itu nilai kode saudara di ruang kita itu biru itu melambangkan nilai kode saudara kita itu 0-50 ya kalau yang kuning itu 50-100 kalau dia berubah menjadi merah artinya dia di atas 100 oke jadi disini sama ya dia semuanya 2000 itu sama persis di sini ada pengaturannya pengaturannya dari ini auto otomatik terus pencet lagi otomatik ini artinya dia akan mengatur secara otomatis kode saudara di ruang kita itu seberapa bersih dia otomatis akan menyalakan fan nya itu seberapa besar ya kalau ini bisper ya terus yang ini satu speed anginnya satu ini dua dan ini tiga ya 123 di sini jadi ada juga ya lampunya UV di sini ada timer dulu ya timernya itu dia bisa mengatur timernya 2 jam 4 jam 8 jam atau 12 jam di sini lampu UV ya kita bisa mati lampu UV nya atau dan menggunakan lampu UV nya ya di sini ada sistem flownya itu sistem flownya itu dia nggak terlalu tinggi kalau yang belakang ini lebih tinggi jadi dia dibagi dua ya dibagi dua yang pertama dan yang kedua ya oke kita masuk ke cara kerjanya dia cara kerjanya itu dari sini dia menggunakan filter hepa 360 derajat jadi dari sini dia akan menyudot udara di ruangan kita itu dia masuk ke refilter dulu setelah itu dia masuk ke karbon dan hepa hepa ini di sini digunakan yang hepa 13 artinya bisa menyaring 99,7% dari partikel yang sekecil itu 0,3 mikronnya dia bisa menyaring setelah itu dia masuk ke lagi ke UV jadi UV ini yang bisa membunuh bakteri virus disitu ya UV setelah itu udara dikeluarkan disini ya di sini bagusnya lagi ini indikatornya ini karena dia bisa mengetahui di sini kita bisa lihat dari jarak jauh kalau ruangan kita itu bersih atau enggak ya jadi kita lihat dari jauh kalau ini biru artinya udara di ruangan kita itu bersih debunya sangat kecil ya kecil nah sini bagus ya kalau warna udah warna itu warna orange artinya udaranya udah kurang bagus ya kalau di atas warna merah lebih jelek lagi ke udaranya artinya di atas 100 oke sekarang kita akan mencoba ini sensor potnya ini kita akan mencoba menggunakan 6 parfum bisa menangkapnya ya jadi dari informasi dari sini dia akan kirim ke sini dengan kirim ke sini jadi mesin ini akan bekerja secara maksimal ya dari sensor pot ini jarak sensor pot ini ke hepa filter ini bisa sampai jadi dia bisa mengontrol suhu udara yang ada di dalam sini jadi koneksinya sensor pot ini dengan hepa filter ini dia menggunakan bluetooth ya jadi dia udah auto otomatik mengkonek di sini ada tombol bluetoothnya ya kalau dia mengkonek dia akan bling 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 oke sekarang kita akan coba melihat oh iya masalah harganya harganya kembali ke harganya untuk yang set 3000 ini harganya sekitar 6 juta 400 ya bisa digunakan untuk ruangan sebesar 70 meter persegi ya jadi kalau ruangan ruangan anda gede anda bisa gunakan yang set harganya 3000 ini sesuai dengan ruangan anda oke sekarang saya akan demonstrasikan bagaimana cara mengganti filter yang ada di dalam sini ya jadi kita ini sama persisnya ya ingin diberikan aja ini dikenalkan ini dia filternya ya jadi ini free filter yang bisa dicuci masuk di bagian dalamnya ini dia ada karbon dan sini namanya hepa 13 ya ini dia dari Dupont ya yang buatnya Dupont Dupont ini salah satu pembuat filter terbaik di dunia ya dan kualitasnya sangat bagus untuk harga filter ini sendiri dari sekitar 900 ribuan ya harga filternya ini bisa dipakai selama 12 bulan sampai 15 bulan tergantung dari kualitas udara dalam ruangan kita ya oke kita berikan lagi oke guys demikian video dari kami Ronatec mengenai perbedaan hepa filter dari trusense set 1000, set 2000 dan set 3000 semoga informasi dan bermanfaat dan perbedaan semuanya di jika anda menonton video ini please like dan comment oke guys sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you guys guys ICIK musik 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 Terima kasih.